Terima kasih telah menonton Aku yakin pasti Riki bisa nemuin aku disini Aku yakin ada disini Aku udah disini, aku udah di ruang bawah tanah Riki tolongin aku Rik Tadi pas jalan masuk, gue nemuin ini Aku yang ada Pada ngapain di atas sana? Jangan cuma gara-gara satu anak rusak Kalian jadi ikut-ikutan rusak ya? Bu Susan Kata Bu Susan, mereka mau dibikin surat panggilan untuk masing-masing orang tuanya Apa? Saya akan menindak sama kalian seperti Riki Dan saya akan men-drop out kalian dari sekolah Nggak bisa Sekarang sudah termasuk hari libur Bukan jam pelajaran sekolah Jadi Ibu Susan tidak berhak mendisiplinkan anak-anak ini di luar jam pelajaran Ini sudah menjadi tanggung jawab orang tua mereka masing-masing Bukan Ibu Pindahkan Anda dari vila itu Alex, mau kemana? Pokoknya gue bakal taruh lu disini, oke? Alex, di tempat apa? Diam! Nanti gue lo tau, yang jelasnya tempat cocok buat Terima kasih telah menonton! Vito kabur! Vito kabur! Mungkin aku nggak tau gimana caranya Tapi mobil lo udah nggak ada lagi di garasi Gimana sepisa kayak gini? Miki? Miki? Miki! Miki ikan proers kita bisa BACK! Udah 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 Ga usah pasang muka solo gue deh Aku udah tau kok semuanya Udah 보고 pros analytics Kyliau nicient zain Kyliau nicient wabu Syariku udah cabut, ayo kita cabut, jangan kelabar Eh, taruh dulu, taruh dulu, taruh dulu Nadah, ayo cepet masuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ada, ayo cepet masuk Kita gak butuh waktu lu nonton pacaran dulu tuh Eh, lu jangan asal ngomong ya Kalau gak tau apa-apa, mendingan jangan ngomong Hei, gue tau siapa dia sebenernya Lu tuh pacar kan sama dia Udah deh lu ngaku aja, kalau enggak kenapa libelin dia Kalau gue pikir, dia tuh cewek bener Ternyata matre Tidak lah, Bim Kapain lu lulusin mereka Mendingan kita cabut Jangan gangguin orang pacaran Bener bener Sub indo by broth3rmax Jadi itu, jadi itu temen-temen lo yang belain Sekarang mana Mana cowok yang seo jagoan Yang udah lo bela-belain mati-matian itu Biar gak keluar sekolah Dia gak ada pedulinya ya sama sekali sama lo Jangan ngomong kayak gitu soal temen-temen aku sama Riki Mereka tuh cuma salah paham Kalau aku jelasin semuanya juga mereka pasti balik lagi Nat, tunggu Nat Nat Lo mau kemana sih? Emang lo tau daerah sini? Masih inget kok dimana aku buang platnya Eh, cowok tadi tuh udah kurang ajar banget tau gak? Dia bener-bener gak peduli sama lo Aku gak peduli dia mau peduli sama aku atau enggak? Tapi dia gak seburuk yang kamu pikir Pokoknya aku akan tetap cari bukti-bukti itu Supaya Riki bisa balik lagi ke sekolah Waduh Waduh Kamu ada sandra nyatnya? Budangnya terkosong Ah, celaka ya mah Aduh Kuduh telepon kasih bos Halo Selamat pagi, Mas Alek Iya, lo ngomong apaan? Cepetan Ini saya teh mau laporan? Anu Neng Sandra Eh, Neng Sandra Maksud saya teh orang yang di Sandra Mas? Alek di gudang? Eh, tata sudah gak ada Apa? Jadi Mas Nuri dia kabur gitu? Iya, iya sepertinya apa begitu? Biku Basel kok bisa kabur? Kerjaan lo ngapain air sana? Sari kata okey, dia tidak beri mengemasi Tata ini yang dihukum Tidak ada yang dihukum Ayo masuk Gua antriin lo nyari bungkusan semalam Kenapa sih lo? Jangan sok jual mahal deh Buruan, masuk mobil gue Enggak, makasih Kira-kira nada Udah deh, gak usah keras kepala Ayo masuk mobil gue Gua antriin lo Ayo Loh, nada mana? Jangan bilang nada gak ikut dari gudang itu Lo tenang aja Rik Dia gak sendirian kalau disana Percuma aja kita ngadepin tim Alex untuk nolongin tuh cewek Kalau ujung-ujung kayak gini juga Sebentar, sebentar gue Gue gak ngerti gue Maksudnya apa Gini, gini Waktu kita bawa nada pulang Vito juga dateng Rik Dan cewek yang lo anggap lugu dan polos itu Ternyata dia lebih milih si Vito Gue harus suruh masuk Rik Tapi dia gak mau Gue jadi mikir si Rasti sama lo deh Mikir gue sama Rasti apalagi maksudnya? Ya kan gara-gara si nada Lo sama Rasti putus kan Dan menurut gue juga Rasti gak sepenuhnya salah kok Atau juga jangan-jangan Rasti pacar sama Alex Itu cuman buat teman-teman sinodo Oh, itu sih wajar Itu semua gara-gara si nada Bener Saran gue ya Lo balikan sama Rasti Balikan sama Rasti Lo semua gak tau apa nada hampir dibunuh sama dia? Hah? Iya, gue tau Cuman Kalau lo masih mau ikut kemuk si nyanyi Harapan lo cuman satu Rasti Dan gue yakin kok Dia masih cinta sama lo Gue harus ngerayu Rasti Gue harus ngerayu Rasti Supaya dia bilang ke bapaknya pemilik sekolah kita itu Untuk maksa para jasa Supaya gue bisa masuk lagi ke sekolah kita Hah? Itu mau lo? Iya kan? Gue kasih tau ya sama lo semua Gue sama Rasti Terus selesai Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa 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 Udah Lex, lo ngapain sih pusingin dia? Ben aja dia pergi, dia juga gak ada gunanya kok buat kita Lagian dia pergi juga gak bawa barang bukti Begul lo ya Dia tuh bukan kabur gak bawa barang bukti Tapi dia udah ngumpetin barang buktinya Dan sekarang dia ngumpetin dimana coba? Hah? Sayang Kalau mereka tadi malam gak lari jauh-jauh dari sini Pasti barang buktinya juga gak jauh dari sini Ya bukan gitu sayang Aku udah cari ke seluruh villa tapi aku gak nemuin barang buktinya Sebelum barang bukti itu ada tangan aku, aku gak boleh bisa tenang Aku pikir, kalau mereka nyembuhin barang bukti itu sekitar sini Pasti mereka baik lagi buat ngambil barang-barang itu Pasti barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Aku udah gak bisa masuk sekolah lagi. Aku juga udah gak punya temen duet. Dan aku udah gak ada harapan buat ketemu sama ibu aku. Aku udah gak tuh kayak gitu. Gimana nih? Kompetisi bentar lagi, tapi sampai sekarang dia belum ada yang ngapa-ngapain. Iya, lombanya hari Senin, sedangkan sekarang hari Sabtu. Tinggal dua hari lagi, men. Terima kasih ya, sayang? Iya, sayang. Ngapain lo nelfen gue? Ras, kita bisa ketemu nggak? Nggak bisa. Lo temennya Ricky. Apa russahannya sama gue? Ini penting, Ras. Please. Ini demi sekolah kita. Masa lo lebih milik sekolah lain dari sekolah kita sendiri? Oke, lo lagi ada masalah sama Ricky sama Nada. Tapi kan nggak sama gue. Emang lo mau ngapain ketemu sama gue? Gimana caranya kamu latihan sama anak-anak? Kalau mereka nggak bisa terima kamu. Bibi! 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 Gimana acara abil bunya? Eh, ingat ya. Jangan bilang sama papa kamu kamu pergi sama Alex. Bilangnya kamu nginep di rumah teman. Oke? Beres, mah. Itu iklannya. Kudapatkan, ku rasakan. Indah, indahnya dunia. Putih seperti hatiku. Kudapatkan dari dirimu. Kudapatkan dari dirimu. Emang iklan pasta gigi kayak gitu bisa bikin orang semuanya sikat gigi? Kampungan. Rina! 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 Aduh, ayo kesini cepet. Aduh, kenapa Bu ada penci? Tadi ibu denger di TV ada iklan suaranya persis seperti suara kamu. Tuh. Mana? Oh, sudah hilang. Kamu sih terlambat datangnya. Ya sudah, duduk aja. Sebentar lagi juga pasti keluar lagi. Pak. Pak. Bangun, Pak. 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 Tadi Mama barusan lihat iklan Papa di TV. Bagaimana bisa? Launching produknya aja baru mau diadakan hari ini. Jadi iklannya akan tayang setelah itu. Nih, Papa lihat aja nih kalau nggak percaya. Iya. Mama pasti salah lihat. Yang Mama lihat itu iklan lain, Ma. Papa aja belum kasih perintah kepada bagian advertising untuk menayangkannya di TV. Mama yakin 100% itu iklan Papa. Bener deh. Aduh, sudah rapi begini pagi-pagi. Tambah cantik. Mau kemana sih? Hari ini kan minggu. Memangnya sekolahan nggak libur. Bu, Rina mau ke rumahnya Riki. Oh. Kan masalah dia belum kelar. Jadi dia belum bisa masuk ke sekolah dan untuk sementara kita latihannya di rumahnya dia. Kan kompetisi musiknya besok, Bu. Oh ya? Aduh. Ibu doakan ya mudah-mudahan Riki bisa kembali lagi ke sekolahan kamu ya, Rina. Tuh, 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 tuh. Ril. Aduh. Ini pasti pada beli pasta gigi ini. Tuh, tuh, tuh. Ril. Ini memang konsep dikenangkan Papa buat. Tapi ini bukan produk Papa. Ini produk sayangan Papa. Ini produk sayangan Papa? Berarti Papa kalah cepat dong ya? Dia nipu dong, Papa. Jangan-jangan ini perbuatannya Erwin ya, Pa. Nama produknya apa ya? Kok aku jadi lupa, Bu? Padahal Erwin nggak kasih tau sama aku. Ya sudah, nggak apa-apa. Wah, nanti juga keluar lagi. Eh, ada tamori? Ya, aku aja, Bu. Oh, iya, iya, iya. Win, iklannya ada, Didi. Nggak ada. Nanda, kamu kenapa? Ya udah, ya udah. Kamu tenang aja. Kita masuk ke dalam, ya? Nggak. Papa nggak percaya. Papa tau persis seperti apa Erwin itu. Dia nggak mungkin melakukan semua ini, Ma. Iya juga sih. Tapi kan kita nggak tahu, Pa. Tapi Mama punya cara. Bagaimana memastikan apa Erwin itu bisa dipercaya atau nggak. Maaf, Bu Rina. Aku udah rusakin handphone yang ibu pinjemin ke aku. Buat foto bukti-bukti itu. Udah, udah. Kamu udah nggak usah pikirin lagi handphone itu. Justru ibu khawatir sama apa yang akan terjadi. Sekarang semua barang-barang buktinya sudah hilang. Jangan sampai Ricky dan anak-anak lainnya berkira kalau kamu berpihak sama lawan sekolah. Nanti mereka samain kamu kayak Rasti. Karena mereka sering ngeliat kamu sama Vito. Kalau gini caranya ibu udah nggak ngerti deh. Gimana caranya kamu latihan sama anak-anak. Kalau mereka nggak bisa terima kamu. Karena mereka itu salah sangka. Sedangkan kompetisinya besok. Dan Ricky juga masih belum bisa membuktikan kalau bukan dia pencuri piala-piala itu. Terima kasih ya, Ras. Lu udah mau datang. Lu mau ngomongin apa sama gue? Ternyata apa yang lu ngomongin itu semuanya benar, Ras. Kalau dia itu cewek matre. Dan semua gara-gara dia, kita jadi salah paham, Ras. Tapi kita semua nggak sadar, Ras. Cuma lu doa nggak sadar. Lu semua tuh bego-bego banget ya. Makanya gampang ditipu. Tapi gue yakin, lu ngajakin gue ketemuan bukan cuma buat ngomongin itu. Hmm, bokap lu kan yang punya sekolah kita. Jadi, apapun yang ada di sekolah kita, bokap lu masih bisa handle, kan? Termasuk, lu bisa bantuin Ricky masuk sekolah kita lagi. Karena cuma lu doang, Ras, yang bisa bantuin Ricky masuk sekolah kita lagi, Ras. Oke, gue bahan ngelakuin itu. Kalau Ricky mau minta maaf sama gue di depan umum, dan dia memutuskan persahabatannya sama Nada. Setelah itu baru gue lakuin. Oke, gue akan nyakini Ricky untuk mau ngomongin itu semua. Dan sekarang gue mau ketemu Ricky untuk bahas masalah ini semua. Gimana? Udah selesai urusannya sama Bimo? Sebenernya dia mau ngapain sih, kita mau sama kamu. Bimo pengen aku ngomong sama papa, biar masukin Ricky lagi ke sekolah. Dia sampe mohon-mohon gitu. Ternyata, Ricky sama temen-temen ini cemen banget ya. Mereka sampe mohon-mohon sama kamu, supaya dia bisa balik lagi ke sekolah kamu. Aku punya ide. Gimana kalau kamu pura-pura ada di posisi mereka? Kau pura-pura dekat sama mereka, jadi kamu tahu semua yang mereka lakuin. Oke? Sampai jumpa. 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 Sunni kapal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Astri. Negeri. Sampai jumpa 07 Sugertinya apro agricultural Ça dan cur arrival-nya nasa secog ook buketnya dan juga tepatnya. Udah lo ikut gue aja. Maksud kamu? Nih. Tunggu udah rusak. Udah. Eh, dengerin gue dulu dong. Kalo ini udah rusak ngapain gue capek-capek ngambilnya? Eh, temen gue ada yang bisa ngebenerin ya handphone. Udah lo ikut aja. Ih, cengar-cengir lagi kayak orang gila. Udah ikut. Ciling gue ya. Kayak Abi mau nemuin Rasti deh. Tuh anak, kenapa sih? Nggak pernah bisa dengerin gue. Gue udah bilang berkali-kali jangan temuin Rasti. Gue nggak mau lagi ada hubungan sama dia. Gue juga udah sering kan bilang sama kalian. Ya lo, Bim. Oke bentar-bentar, Bim. Rik. Ya. Kamu masih ingat kan? Syarat-syarat yang aku minta waktu aku serahin copy data itu. Nia, Nia. Aku masih ingat semua dengan apa yang sudah kamu omongin kemarin. Kamu nggak usah khawatir. Ya. Maaf, Pak. Di lobi ada Pak Faris. Dan beliau ingin bertemu dengan Bapak. Aku nggak nyangka kalau dia bisa datang secepat ini kesini. Silahkan langsung, Pak. Pak Gustaf sudah menunggu di ruangannya. Pak Gustaf. Siapa yang kasih materi iklan saya ke kamu? Tolong kamu jawab. Pak Faris. Pak Faris. Kamu seperti orang kemarin saja yang terjun ke dunia bisnis periklan. Hal seperti ini kan biasa terjadi. Iklan yang kamu buat itu sudah bocor ke tanganku. Dan aku sekarang sudah menggunakannya. Ada satu hal lagi yang saya mau tanya sama kamu. Apa kamu kenal orang yang bernama Erwin? Erwin? Siapa yang tidak kenal dengan Erwin? Hampir semua orang kenal dengan dia. Dia itu adalah sepupu-pupu sendiri. Terima kasih telah menonton! Bosen juga nih. Masih lama ya, Bos? Masih, Bos. Sekitar 2 jam-an lagi lah. Wah! Bosen nih kalau gue nunggu di sini. Eh, Nat. Gimana kalau kita makan dulu? Tapi aku belum melapar, Fit. Udah lah. Pokoknya kita makan dulu ya. Daripada nunggu di sini. Gue tinggal dulu ya, Bos. Ayo! Imo! Gue udah berkali-kali kan bilang sama lo. Jangan pernah lo temuin Rasir lagi. Lo tuh... Lo lihat tuh. ёл. Moral. Melawa Step. Masih,CSip. Tapi tidakours topeng gitu lain. Nara cinta Wiss, udah 2 jam lebih nih bos Gimana, udah kelar? Belum bos, tapi saya yakin saya bisa benerin HP ini Tapi gak bisa buru-buru bos Hmm, Fit, kalau gitu aku latihin musik dulu ya Nanti kalau handphonenya udah selesai dibenerin Baru aku ambil lagi kesini Oke Ya udah ya bos Kalau misalnya handphonenya udah bener Kabarin gue. Oh, iya. Pak Faris, kok jam segini sudah nyamperin saya? Tuh, Ben. Ada apa, Pak? Ada masalah? Atau, Pak Faris, mikirin launching iklan pastah gigi kita? Haduh, Pak. Gak usah dipikirin, Pak. Tenang aja. Insya Allah, sukses. Pak Faris, kok wajahnya kelihatan aku sudut sekali? Kurang tidur, Pak. Atau, memang benar mikirin launching pasta gigi kita? Udah, Pak. Tenang, Pak. Ayo, Pak. Duduk, Pak. Duduk dulu. Serahkan, Pak. Sebentar, Pak, ya. Saya ambil minum dulu. Silakan, Pak. Saya akan diminum. Silakan. Ya, apa ini, Pak? Kenapa saya disiram, Pak? Memangnya apa salah saya, Pak? Kenapa kamu melakukan semua itu, Win? Melakukan apa, Pak? Saya gak ngerti apa yang Bapak tuduhkan ini. Memangnya saya sudah melakukan apa, Pak? Kamu gak usah pura-pura. Kamu sudah mengkhianati saya. Kamu sudah mengkhianati saya. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Bapak omongin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Halo. Charlie. Dan itu jatuh cinta sama kamu. Bukan, Pak. Itu bukan saya. Saya tidak melakukan itu, Pak. Ini bukan saya, Pak. Saya berani jamin itu. Ini bukan saya. Berapa orang itu sudah membayar kamu? Hah? Cukup, Pak. Cukup! Dari tadi, Bapak sudah marahkan saya tanpa bukti apapun. Sekarang gila yang saya bicara. Bapak dengar. Kalau Bapak pikir saya melakukan ini semua. Bapak pikir saya menjual lagu itu. Bapak salah, Pak. Berarti Bapak sudah menghina saya. Saya mohon dengan hormat kepada Pak Faris. Bapak keluar dari rumah saya. Sekarang, Pak. Saya mohon Bapak keluar dari sini. Kamu sudah membuat saya rugi ratusan juta, We. Sekarang saya jadi tahu siapa kamu sebenarnya. Saya menyesal sudah mempercayai kamu bekerja di perusahaan saya. Saya menyesal sudah mempercayai kamu bekerja di perusahaan saya. Faris akan bertemu dengan Rina. Karena hubungan Faris dan Erwin sudah hancur. Cari yang menyesal sudah mempercayai kamu. Dan soal Bu Rina, dia juga sepertinya tidak akan pernah mengikuti kompetisi itu. Karena Nada mengumpulkan semua bukti, tapi udah dihancurin sama Rasti Malas. Jadi bye-bye. Lagian, lebih baguslah dia gak usah ikutan kompetisi. Jadi semua prestasi di sekolah, buat saya aja. Ya Allah, tolong aku dan anak-anak supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kalian udah siap semuanya? Yuk. Makasih ya udah ngantriin aku. Ned, cowok yang di dalam itu gak pantas dapat kebaikan kamu. Aku akan ngelakuin apapun buat ketemu sama ibu aku. Sekali lagi, makasih ya. Bayong sisim. Bayong Jedukung. Hayatm. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berapa kali gue bilang sama lo Bim, gak usah ikut campur urusan gue Lo suka ngeliat gue balik lagi sama Rasi Di handphone ini ada foto mobilnya Alex, yang mirip banget sama mo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton